Tangis haru mewarnai kegiatan bakti sujud sejumlah siswa semada banjarbasin dengan orang tua mereka di halaman sekolah Rabu pagi. Kegiatan dilaksanakan pasca ujian sekolah pada Maret lalu. Kegiatan sebelumnya rutin dilaksanakan pihak sekolah sempat terhenti karena pandemi COVID-19 sejak dua tahun terakhir. Namun karena tahun ini kondisi pandemi sudah mulai menurun sehingga pihak sekolah kembali mengkelar kegiatan dengan prokes ketat. Kegiatan sebagai upaya sekolah untuk merekatkan kembali hubungan anak dan orang tua yang saat ini sudah mulai berjarak serta meminta restu kepada orang tua. Terlebih kebanyakan mereka akan melanjutkan pendidikan dia lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala SMA 2 Memasin beserta Wakase Kesiswaan ingin menyampaikan kegiatan atau agenda besar di SMA 2 Memasin. Yaitu ada tiga pertama yang terkait dengan program dari Wakase Kesiswaan yaitu pertama Batamat Al-Quran. Kedua Bakti Sujud. Ketiga Pengukuhan. Nah harapan kami dari ketiga ini adalah pertama. Pertama Tenggungan ini anak-anak kita nanti ke depan banyak hal-hal yang mereka hadapi terkait kehidupan mereka dengan Bakti Al-Quran. Kemudian memberi inspirasi kepada anak-anak kita. Ini adalah imannya kuat gitu ya. Iman kuat tertentu zaman. Kemudian pengukuhan ini Bakti Sujud adalah karena kita melihat potensi anak kita ini sudah. Semua orang tua agak jarang, agak ada batas gitu. Dengan Bakti Sujud ini mudah-mudahan antara orang tua dan anak-anak itu saling kolaborasi, saling sharing, saling berasal pendapat, saling hormati-hormati. Sehingga segala sesuatu terkait dengan tujuan pemulihan bisa memberikan agur anugerah yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga dia memilih jurusan tepat, kemudian selalu bekerja, karena harus itu orang tua, mudahan selalu berkah kepada anak-anak kita. Tiga tahun yang lalu kita menitipkan putera puteri kita di sekolah ini untuk mendapatkan pembinaan pengajaran yang tentunya kita harapkan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Pembelajaran tetap muka berlangsung satu semester, pandemi merebak sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tetap muka. Jadi anak-anak kita adalah hasil pembelajaran di masa pandemi.